Kita bakal tes dress Pajiru yang lama Nah, kali ini kita bakal bahas Pajiru Dakar, 2500 cc Dengan tenaga Standar-standarannya nih Yaitu sekitar 178 hp Ini gede banget buat sebuah mobil diesel Nah, penggantian yang udah dilakukan itu Adalah filter KNN Penalpot Terus Perkiraan saya sih Tenaganya sekitar bisa tembus 200 Karena Kenapa saya bilang segitu? Padahal Bang, tenaganya 178 kok bisa sampai segitu? Karena disini Itu ada penggantian yang paling vital banget Adalah HKS F-Con diesel Turbonya Ukurannya sekitar kepalan tangan Terus ini nih inletnya Kecil Tapi Buat apa sih? Gede-gede Kan toh juga mobil off-road Orang-orang itu pada Suka Pajiru Sport sama bunyi incas-incasannya Inces-incasannya itu Keluar Begitu kita tarik gasnya Dikit aja Dikit Set Kita lepas Udah bunyi incas Padahal RPM-RPM yang Kalau misalnya mobil-mobil biasa kan Mobil-mobil bensin Itu spoolingnya Sekisaran RPM 3000 Segituan Baru spooling Nah ini RPM bawa udah spooling Bentuknya Ini American style American style Daripada yang baru-baru itu kan kayak Kayak gini kan ya Sorry nih Sorry Sorry Saya tidak Gak mau ngomong Itu Jelek Tapi agak-agak gini Gak maco Sebenernya off-road itu adalah buat orang yang Maco Bannya coy Kita lihat bannya Ring 20 Tebelnya itu loh 55 Velg ini berfungsi buat Agak keren-kerenan dikit lah Mereknya XD series Wow Mobil ini Cocok banget buat off-road Apalagi Menunjang sama bahannya kan Jadi tinggi banget ya Ada bagian Ini cuma Gini doang Simple Ini standar gak sih? Standar Tanpa penggantian apa-apa Udah dikasih dari sananya Keren Soalnya Biar bisa gini bro Spionnya udah elektrik ya Ada lampunya juga Tapi Aku anehnya gini nih Chrome-Chroman Chrome-Chroman itu Menurut saya Dispion Agak alay Sorry nih ya Coba Coba tebak ini Ori apa enggak Optional Optional Tambahan Ini dari EGR Terus ada yang Buat talang airnya Dari EGR juga Bukan punyanya Pak Jeru katanya Tapi ini made in Australia Jadi Berfungsi banget Kalau misalnya kita buat off-roading sejati Ini berfungsi banget Biar gak masuk kesini-sini ya Yuk kita ke belakangnya lah Langsung Lampunya ini bukan kaleng-kaleng mas Ini lampunya gantian ya Ini lampunya gantian LED Pakai yang model-model keren lah Terus ada LED barnya Segala macem Ada satu lagi yang keren Kenalpotnya Ini kenalpot bukan kaleng-kaleng Bukan murahan loh ya Ini Kenalpot HKS High Power Original Roof rack Buat bawaan Barang Ini opsional Kita bisa beli sendiri Tapi biasanya Kalau gak salah ininya doang ya Roof railnya asli Roof railnya asli Tapi Roof rail racknya ini Tambahan Opsional Bisa dibeli Di Dealer Mitsubishi nya Yaitu Yuk kita masuk ke dalam Nah Kita ngomong soal interior Interiornya ini Sumpah Simplicity banget Plastik semua Gak ada soft Soft touch nya Gak ada soft apa gitu Tapi yang keren itu Disini dikasih aksen-aksen kayu Oke Oke banget Terus disini ada Satu buah Lighter socket Kalau misalnya mau Ngecas disini Oke lah Terus ada Park Ada tombol-tombol Parking sonar Terus ada Ini rear fan nya juga Oh iya ini Tambahan Ini adalah Sound processor Sini juga Oh iya ini Sorry 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 Ini radio Radio yang single din Jok nya Gak usah ada Apa ya Back-back support Tan lag support Ini soalnya Ya sedikit doang Buat kenyamanan Kalau off-road Off-road Terus ini ada Aksen-aksen kulit Sunroof nya Ini yang keren bro Disini ada Sebuah sunroof Tapi sunroof nya Gak sampai belakang Itu Menurut saya Kalau misalnya Mobil off-road Yang kayak gini Sunroof nya Sampai belakang Biar keren Nanggung Kalau cuma gini doang Console box nya Eh console box Ya pokoknya itulah Di bagian tengah Ini bisa Dua step Ada Apa Ada yang bagian bawah Sama atas Pencetannya ada dua Kiri kanan sini Ini bisa buat Naruh HP Atau segala macem Kayak Disk-disk juga bisa Amplop Udah kita langsung Masuk aja ke belakang Yuk Begitu saya masuk Ke bagian belakang Pertama Yang saya komentari adalah Taca Cuma bisa dibuka Sampai segini doang Misalnya Bawa penumpang Yang suka ngerokok Agak repot Atau enggak Suka yang Tangannya keluar-keluar Agak repot Gitu kan Tapi Oke lah Agak-agak mending lah Nah Buat kakinya saya Tinggi 178 Ini Agak mentok Bagian belakangnya Lihat sendiri Oke posisi tegak Masih bisa Tapi Waktu posisi santai Mentok Posisinya Santai dikit aja Ini ada Tiga buah seatbelt ya Buat sini Tengah Sama kanan Terus Ada buat enak-enakannya Biar kayak-kayak bos Gitu kan Nah Naik mobil ini Wah Pajero nih Empuk juga Tapi empuknya itu Apa ya Joknya Dan ininya aja Sepertinya bahannya sama Dan empuknya juga Sama Persis sama Ya Enggak terlalu empuk Tapi Masih tetap nyaman Di tangan Sama di Di pantat juga Coba itu doang sih Yang bisa dikomentarin Jadi AC-nya itu Di tengah enggak ada Tapi di bagian belakang Saya baru tau ini ya Bagian belakangnya itu ada Bagian tengahnya enggak ada Lucu banget ini Terus cara buka Jok bagian belakang Juga gini Wow Kayak gitu Waktu saya masuk Bagian belakang nih Sorry Buka dulu Nah Waktu saya masuk Ke bagian belakang Ini posisi duduk Bagian depan Kalau misalnya Ditegakin Apa Ditegakin banget nih Saya bisa duduk Tapi posisinya gini Agak nekuk banget kakinya Terus disini ada Dua buah Dua buah cup holder Sementara yang kiri enggak Ini agak pilih kasih loh Di kanan ada tempat Buat taruh HP Segala macem Tapi di kiri enggak ada Masih ada Pegangan sih Tapi buat di Kanan Maupun kiri Jadi enggak terbantu lah Dan bagian belakangnya Oh Kerasnya men Bantingan mobil ini Kalau misalnya Saya bilang Tadi kan Saya sudah sempat Nyoba Dikit-dikit ya Bantingannya keras Jadi Bagian belakang ini Saya yakin Bakal mual-mual Jadi Kita Tumbalkan Anak kecil aja Buat duduk di belakang Soalnya Tau sendiri kakinya Nih ya Kita buat Posisi Yang tengah nyaman Mentok Dan mentok Sama kaki saya Masa iya saya harus gini Kan enggak lucu Ya udah gitu aja sih Tentang interiornya Ya tracenya Ini Bentuknya lucu Sementara Yang di belakang panjang Jadi Agak-agak lucu Yang Tengahnya itu Sedikit mirip Dengan depan Soalnya Yang sini itu Bentuknya kayak Agak bawah gitu Yang situ datar Tapi yang sini panjang Gitu aja Yuk kita langsung tes mobilnya Come on Saya cukup impress dengan simplicity nya Dalam artian Ini tuh simple banget Masih old school style Ini puter-puteran Tombol AC nya puter-puteran Terus Tombol suhunya juga puter-puteran Tapi disini ada beberapa yang diganti Seperti audio Sudah pasti Di Indonesia itu dipandangnya Mobil Pajero adalah mobil mewah Yang dibuat harian Padahal Sebenarnya Mobil Pajero adalah Mobil off-road Disini dibuktikan Di mobil ini Ada gardan 4x4 Ini kita aktifin ke Dua aja ya Dua Soalnya biar hemat bensin juga Karena kita pemakaian di dalam kota Penggunanya Biasanya untuk luar kota Yang Lebih Ke arah tanjak-tanjakan Segala macem Karena disitu lebih Berfungsi sekali Impresi saya Tentang mobil ini Adalah Aneh Kenapa aneh? Mobil gede Setirnya kecil Ternyata ini juga ada Triptonic sama Pedal shift juga disini Duduk disini itu Nyetir Bergendara disini itu Agak Agak aneh Kenapa aneh? Karena lingkungnya Parah banget Nih Boleh lihat setirnya ya Ini masih kecepatan 90 Dan ini setirnya ngebuang Pak kiri Mungkin gak tau saya Karena Efek velg yang kegedean Atau Efek kurang balancing Dan ini setirnya Dibilang Gak masuk akal banget 100 Ini ya 100 Setirnya Gini Dan tadi udah nyoba Ada speed bump Itu rasanya keras banget Bentingannya Saya ngomongin tentang mesin Ini Turbonya itu spooling Waktu RPM bawah Teren banget sih Jadi Jadi kita bisa denger jelas Nah Nah itu Kalau misalnya kalian Perhatikan dengan mesin Sama Ada bunyinya Bunyi Keren-kerenan Pajero Biasa Orang-orang biasanya Suka Pajero itu Karena bunyinya Terus Respon gasnya itu Wow 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 120 Dan itu Sangat tidak enak sekali Untuk disetir Karena setirnya kayak gini Saya pikir Ini omongan yang Apa Kayak 120 140 Itu gak enak banget Buat dikendarain Ternyata Bener Bener banget Bannya tadi itu terasa Kayak Apa namanya Kayak Ngambang banget Respon gasnya Agak Gak terlalu Direct banget Gak terlalu Ini Gak terlalu Jarit banget Makanya disini ada Pipot Ditambahin sama Ownernya Saya masih bingung itu Kenapa orang-orang Pake Pajero bisa 160 Itu Keren banget Orang-orang Handal Penyetir handal Seperti itu Karena ini Saya Dengerin Ini tadi 140 Lebih ya Bisa Bisa Suaranya Gak Gitu Wow Tapi emang tenaganya Enak banget Terus Di das kursi ini Ada Buat Build economy Terus ada Kompas Ini berfungsi banget Tapi Kompasnya itu Kompas digital Berfungsi banget Terus Head unitnya Ini kan standar ya Bener gak Van ini standar kan Nah Ini standarnya Menurut saya Oke Pas lah Untuk tahun Tahun Tahun-tahun dulu itu Gak lama banget Ini pas Di sini itu Kayak Kita ngomongnya Di sini Teknologi ada Power ada Tidak Cuman sangat disayangkan itu Kurang kenyamanannya Karena mobil off-road Harusnya Bisa lebih nyaman Suspensinya kan Biasanya kita nyari yang soft gitu ya Ini Ternyata keras banget Dan buat Mobilnya jadi ngambang Kalau di Jalan Beton-beton Seperti itu Terus ini mobil gak seberapa lebar sih Kayak kita itu Nyaik Di sini Biasa aja Gak terlalu gede banget Gak segede Yang kita lihat Waktu kita lihat mobilnya Jadi kayak kita Naik mobilnya tuh Mobil santai banget gitu Ini juga ditambahin Turbo Timer Merknya HKS Dan ini Tonernya Pakai HKS Fcon D Diesel Jadi itu Buat nambahin performanya juga Nambahin horsepower Tenaga Sama Ini Bisa di setting mappingnya juga Sama Di Turbo spoolingnya Itu bisa diatur-atur ulang Jadi tenaganya lebih enak Oke kita buktiin ya Wuh 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 Memang Wuh 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 Oh my God Lucu juga ini Sentirnya Jangan ditanya ya Sentirnya Wuh Remnya ternyata Gak pakem bro Bro Ternyata respon gasnya Sama kecepatannya Itu Kayak Gimana gitu Begitu Oke naiknya 0 ke 100 Mungkin kenceng ya Tapi Begitu udah di atas-atas Itu Biasa aja Gitu Gak terlalu Pedal remnya Pedal remnya Kalo bahasa jawanya Ngelendeng Nge-rem waktu kenceng gak enak Ini kanan kiri Apa? Kanan kiri Kanan Kayaknya Oh shit Tapi Mobilnya Sangar bro Jadi Gimana ya Mau Orang-orang Gaya Orang Orang Tatuan Mencoba Kalem itu Usah gitu loh Orang Tatuan Preman Bagel Terus mencoba Kalem Nah itu Mobil ini Ibaratnya Seperti itu Kalo saya Buat Naikin Sama Turunin Ini Jok Juga Masih Model puter Tapi Buat Buat Senderannya Yaitu Model-model Biasa ya Spion Juga nganturnya Disini Bukan di Door trim Terus Modelannya Masih Classic banget Tapi Classic yang keren Menurut saya Classic Simplicity Gagah Nah Saya bingungnya satu nih Yang mau Comment-commentnya Disini Ini ngapain Ada ini Mungkin iya Bener ya Buat balancing Tapi Setidaknya Harusnya ditutup aja Kalo misalnya Ini Ini bener Buat hazard Ini ngapain Taruh sini Gak mongsi Coy Satu detail yang konyol Menurut saya Terus Ini buat Buka Apa ini Oh ini lampu ya Terus ini Ini apa Lampu Oh lampu ya Oh lampu Terus ini Sunroof Oke Wuuu Gak jadi Gak jadi Nah Seperti itu Sunroofnya disini Jadi Jadi mobil ini Bisa buat keren-keren Bisa kalo misalnya Kita party-party Anak muda gitu kan Anak muda yang pinjem Mobil bapaknya Bisa halo-halo gitu Waktu party Mabok-mabok Heeey Kau ursa Kau ursa Kat air saya Kau ursa Maboknya nanti Di sensor Jadi Gitu aja Jadi bisa Yeay What's up bro Yooo Gitu Hal yang gitu aja Impresi dari saya Ini fitur sunroofnya Sunroofnya itu harusnya Kalo mobil gede ini Menurut saya lebih bagus Sampai belakang Cuman belakangnya itu Ada dual blower ya Kan ini ada dual blowernya gak? Gak ada ya? Gak ada Ini belakangnya sendiri ada Oh belakang sendiri ada Jadi Disini harusnya PR menurut saya Lebih bagus banget Kalau dibuat sampai Setidaknya di tengah Atau lebih keren Mungkin segitu aja sih Impresi dari mobil ini Cut